Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my youtube channel Oke guys di sore hari ini kita mau bermain game dulu di tol kita main challenge bersama face Hai jadi saya mengajarkan teknik di tol ya guys itu jalur satu jalur dua jalur tiga kita jalur tiga kita perlahan kita harus selalu fokus guys sama laku 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 stop guys harus berhati-hati guys biar menikmati dari korbis ya guys seperti ini face apa nih ini tiba-tiba utama guys caranya tekniknya gini guys harus mengitir dulu ya guys ini visi bagian selanjutnya guys aman guys kita masuk kiri ternyata ada mobil kita tutup lagi ke kanan guys penting yang posisi kanan itu aman ya guys ini cara masuk ya secara mengemudi di tol ya guys ya ini mengemudinya sih agak ini dikit ya guys maksimal menjaga jarak kalau saya guys itu menjaga jarak 20 meter atau 15 meter guys dari kendaraan di depan saya guys jadi saat pengereman kita itu masih banyak ini ya guys banyak jarak gitu guys kita langsung tepuk aja kanan gitu guys oke sebelah ini jalur dua jalur sana jalur satu kita sekarang jalur tiga guys ini guys coba kita buka di kiri ada mobil LPG guys kita tetap masih di jalur tiga guys karena itu nggak ketutup guys kalau untuk menyalin sebelah kiri guys jadi kita sekarang tetap di posisi jalur tiga ya guys setelah tiga ya guys kita ke jalur dua guys kita di jalur tiga sekarang kita di jalur dua guys kita salib base kita pilih lagi sekarang ya guys di depan ada trailer dia masuk jalur tiga dan di jalur satu itu ada cold diesel dan ada tanki gitu ya guys jadi kita harus dari jarak 50 meter atau 60 meter itu harus sudah membidik guys posisi yang bisa kita masukin kita harus ambil posisi kiri jalur satu ya guys karena kenapa kita ambil pos jalur satu karena di jalur dua ini trontonnya berjalan lambat gitu guys dari utara dari jalan-jalan jalan-jalan lambat gitu ya Oke kita sudah di ke jalur satu kita bidik lagi yang teki guys ekipun melambat jadi kita ambil jalur dua guys kita masih jalur dua dan kita lihat second dulu di sebelah kanan dari belakang guys baru kita masuk posisi jalur dua gitu maksudnya guys sekarang kita bidik lagi yang sebelah kiri guys jalur satu depan sebelah kiri yang menurut terpalan itu kecepatannya maksimal nanti kita tempel dikit kita tempel dikit-tempel 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 dikit biar dia tanpa gas tanpa gasnya tapi dia tidak tanpa gas apa yang terjadi sepirnya disepir anu kayaknya guys baru masuk tolin nih guys kenapa dia guys nah jadi kita masih menunggu dia oh dia mau masuk anu guys dia mau masuk next area tapi ini agak mesin guys nah kita langsung ambil jalur satu guys oke sekarang di jalur satu tadi dia 4% guys jadi kita apa nih nggak ini guys nggak punya gitu ya ya guys di depan kita ada Avanza Avanza model baru guys Velox tapi dia pokoknya melamar aja guys di jalur dua ada tanky-tanky watchman kita coba saling Avanza Velox dan kita tutup lagi ke kiri ke jalur satu ya guys karena ini perkuatan dia melambat guys oke kita tutup kita masuk ke jalur satu guys dan di situ ada mobil kita mau masuk ke jalur satu guys kita tutup ke jalur dua guys masuk ke jalur dua dan di jalur tiga kosong nampaknya kita masuk lagi guys itu ya kita harus sering mantau sepiung kanan ya guys karena kita di ikan itu tempat mantau jalur guys oke saya gatal jarawannya kayaknya gatal sekali guys ah di kiri ada truk gandeng depan kita ada truk Bob ya guys dia tutup kiri ya ke jalur dua ya guys kita masih di jalur tiga dan kayaknya dia salah di posisi jalur guys karena di jalur oh dia masuk di jalur satu guys ke jalur dua ada trailer yang sedang melapat di depan kita ada cold diesel dan trailer ini kita harus bidik yang kiri guys yang kiri karena mengantisipasi dadakan ya guys dan di depan di depan cold diesel ini ini ya guys apa nih cold diesel anu block gitu ya dia juga nempel di belakang trailer ini nggak saat ini patokan ke kondisi ini guys jadi kondisi ini kita pantau terus yang punya laku renge-laku stop ya guys apabila dia mau lakukan penggerman kita harus antisipasi guys jadi jarang yang aman itu segini 15-20 meter atau sepuluh meter ya guys itu pengalaman saya guys nggak tahu ya ya mohon maaf buat kalau yang senior mungkin lebih andal lah kalau saya cari amatnya kadang ada juga yang senior itu dia namanya itu tempelan guys tempelan tempelan apa namanya tempelan satu cm tapi itu sangat berbahaya guys dipakai di tol guys tempelan satu cm karena apabila yang teman-teman kalau gampang nge-rena guys kita nggak ada cara guys bisa bisa nggak nah ya setelah kiri kita bidik itu ada bayangan tampaknya ada truk ya kan kita truk kita karena mau menunjukkan guys kita coba intip ke jalur dua jalur dua melampat kita intip lagi ke jalur satu guys selalu satu lumayan ada kesempatan buat nyalip posisinya di jalur dua ya guys kita menyalip di jalur kita masukin jalur satu guys sekarang kita mau keluar chip itu kelasan industri satu lagi berarti kita sudah suatu mati guys exit exit kita harus sudah di jalur satu ya guys karena kalau kita di jalur dua tahunnya nanti kebaptasan guys lewat jadi gitu ya teman-teman untuk yang baru menonton di channel Rahman 27 track ya Cuma pesan saya dan dan selalu super jangan lupa selalu super channel Rahman 272 ya guys sebenarnya di jalur dua bisa mengambil bisa menyalip ya guys namun ini rawan rawannya gini guys nanti kita bisa ini guys kelewat dari exit kita nah ini kan ini yang baru ini ini arah ya guys arah tanda hijau ini petunjuk petunjuk kalau kita mau exit ya guys exit Cibitung kawasan industri tergalah gelagang asi kita sentiri guys kita mau keluar nah kita sudah keluar cipitung 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 cipitungnya nah ini depan kita trailer guys nah yang tempelan satu centi itu seperti ini guys yang mereka bilang itu guys nah ini tempelan satu centi guys seperti ini guys jadi ini bahaya guys dilakukannya janganlah seorang bisa guys cuman super bahaya guys kita saatnya jago-jagoan ya guys bener nggak guys Iya bener-bener yang ada itu jago-jago sekarang ini jago-jagoan nyari duit guys bernyago jago-jago di jalan raya guys yang bernyago jago-jago di depan titik-titik kalau bisa kalau kita bisa tadi kita ke kanan ya nggak bisa ya sudah kita di 12 kita di pintu ketiga guys kita siapkan netolnya guys kayaknya kalau di ini guys itu golongan tiga tiga itu harganya guys 10500 golongan 17000 golongan 2 10.500 juga eh apa itu gandeng trailer 14.000 ini dia cuma beda-beda 3900 guys 500 ya nah selanjutnya guys selamat kita tinggal 3.000 guys ya pas-pas-pas lihat guys oke guys kita lanjut perjalanan sudah exit ya oke guys nanti saya mengucap banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena yang sudah maghrib selamat berbuka puasa buat semak teman saudara